Bosan di jalan, bareng gue Ram, apa kabar semua? Dunia investasi tidak asing lagi dengan sosok namanya Loh Keng Hong yang dijuluki sebagai Warren Buffett Indonesia. Ia telah malang melintang di dunia investasi dan mengecap asam garam hampir 32 tahun dalam investasi pasar modal melewati berbagai kondisi ekonomi tanah air. Berinvestasi itu mudah katanya, sederhana, bagi mereka yang punya tujuan dan sabar. Nah, sebagai sosok yang menginspirasi banyak anak muda, termasuk gue sendiri, sosoknya tidak pernah pelit membagikan tip sukses berinvestasi di pasar modal. Tak bosan-bosan dirinya mengingatkan agar investor muda berinvestasi pada sesuatu yang dipahami. Nah, Loh Keng Hong mengaku memulai investasi saham itu di tahun 1989 dan tidak pernah mendapatkan keuntungan selama 4 tahun. Saham yang ia beli justru rugi dan belum kembali pada harga yang layak untuk dijual. Waktu itu saya melewati masa tight money policy katanya dan kebijakan pengetatan keuangan ketika mulai berinvestasi. Tapi saya tidak putus asa dan akhirnya pada tahun 1992 saya untung. Itu yang dia kenang. Nah, tidak berpuas diri atas keuntungan yang diraih, lo melanjutkan investasinya dengan memburu saham yang dirasa punya prospek bagus tapi harganya masih murah. Prinsipnya adalah mendapatkan harga saham yang murah tapi nilainya besar. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini buat kalian yang nonton dari Youtube. Semoga Dewa Agorib yang berpihak pada kita. Nah, ada pun beberapa tip sukses berinvestasi di pasar modal ala Loh Keng Hong yakni pertama, ini penting banget baca laporan keuangan saham yang ingin dibeli. Ya dong? Menurut dia, gak ada alasan investor atau trader gak baca laporan keuangan. Sebab kunci untuk memilih emiten itu justru dari laporan keuangan. Investor bisa mulai membaca laporan keuangan dengan melihat dari sudut laba, penjualan, modal, utang yang lancar atau macet. Ini gue setuju banget sama ini. Karena kalau misalnya lo gak baca laporan keuangan, lo beli saham kayak beli kucing dalam karung. Lo gak tau performa perusahaan kayak gimana, lo beli dengan buta aja gitu. Jadi ini penting banget dan wajar jadi nomor satu penting buat investor saham. Yang kedua adalah sabar menanti hasil yang terbaik. Gak ada yang instan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini dibuktikan loh Keng Hong ketika pertama kali terjun berinvestasi. Menurut dia, kesalahannya adalah dengan tidak sabar dan terburu-buru mendapatkan hasil. Ini bukannya untung tapi malah rugi. Karena memulainya dengan cara yang salah. Yakni membeli saham IPO dengan harga murah. Lalu menjualnya ketika listing dengan harapan mendapatkan keuntungan. Padahal untuk mendapatkan hasil yang terbaik, berinvestasi perlu waktu. Nah, yang ketiga, beli saham yang bidang usahanya baik. Nah, memilih emiten sebenarnya gak sulit. Investor hanya perlu mencari industri yang dapat bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Ketika sudah menentukan industri-nya, maka sortir perusahaan berdasarkan price to book value. Nah, cari yang asetnya, yang PPV-nya kecil, tapi asetnya banyak dan utangnya kecil. Nomor empat, pilih perusahaan yang untung. Ya, pasti dong. Tapi ini penting banget karena masih banyak perusahaan yang listing di IHSG, di manapun, di bursa saham manapun, yang masih merugi. Dan gimana cara taunya? Ya, baca laporan keuangan dong. Karena harus anti banget membeli perusahaan yang rugi. Karena Lokehong sendiri dia selalu mencari perusahaan yang bisa menjadi mesin uang buatnya gitu. Sehingga ia sama sekali gak tertarik pada perusahaan yang dari awal telah melamai kerugian. Atau gak membaiklah keuangannya. Lima, track record pimpinan perusahaan yang baik. Setiap menentukan saham yang hendak dibeli, tentunya harus melihat pimpinan perusahaannya. Mencakup jajaran direksi dan komisarisnya. Pastikan posisi tersebut diduduki oleh orang-orang yang berintegritas, jujur, dan memiliki reputasi yang baik. Selalu cari tau lah pimpinan perusahaan itu. Mau direksi, komisaris. Pastikan bahwa selama berkarir di industri, mereka adalah pribadi yang berintegritas, jujur, dan memiliki reputasi yang baik. Nah, apakah kalian udah siap buat berinvestasi di tahun 2022? Kalau kalian tertarik dan mulai mau investasi di tahun 2022, tapi belum tau caranya kayak gimana, gue saranin lo buat pake aplikasi Ajaib. Ajaib adalah cara cerdas buat investasi saham dan reksadana yang telah dipercaya lebih dari 1 juta pengguna di Indonesia. Nikmati biaya beli saham yang lebih rendah, mulai dari 0,15% per transaksi. Lewat Ajaib, lo bisa buka rekenik investasi dengan mudah. Prosesnya online, lewat aplikasi atau website mereka, dan secara tampilan cukup mudah buat dipake oleh investor pemula seperti gue dan kalian. Kalau kalian punya temen yang udah punya akun Ajaib, gue saranin buat minta kode referral dari mereka. Karena kalau lo daftar pake kode referral, lo dan temen lo bisa dapet saham gratis dari Ajaib. Nah, kalau lo gak punya, lo bisa pake kode referral gue di kolom deskripsi di bawah ini. Itu aja dari gue. Like dan subscribe kalau kalian nonton dari Youtube, atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Dan jangan lupa, berinvestasilah dengan bijak. Bye-bye. Bye-bye.